Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi Misi Indonesia Edisi Minggu 24 November 2023 Saudara-saudari terkasih Injil Minggu Biasa ke-25 ini Menceritakan perumpamaan tentang kerajaan sorga Seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya Setelah dicapai kesepakatan Upah sedinar sehari didapatinya orang-orang yang mau bekerja di awal hari itu Kemudian sang tuan kembali keluar mencari para pekerja pada pukul 9 pagi, 12 siang, 3 sore dan bahkan pada pukul 5 sore Ketika hari sudah malam, mereka menerima upahnya mulai dari mereka yang bekerja paling akhir sampai kepada yang bekerja terdahulu Mereka yang bekerja mulai jam 5 sore itu masing-masing menerima 1 dinar Maka ketika para pekerja yang bekerja lebih dahulu itu pun masuk, mereka menyangka akan menerima upah lebih banyak daripada yang bekerja jam 5 sore itu Namun betapa kecewanya mereka ketika mereka menerima upah juga sebesar 1 dinar Mereka bersungut-sungut dan menuduh sang tuan berlaku tidak kadil Walaupun sebenarnya tuan itu membayar upah sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka setujui Menangkapi tudingan itu, sang tuan hanya berkata Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatika engkau karena aku murah hati? Sudari-sudara terkasih, sang tuan itu adalah Allah Ia menginginkan keselamatan semua manusia ciptaannya dalam kerajaan sorga Setiap manusia berharga baginya Hatinya adalah hati penuh kasih yang merindukan manusia Dan terus mencari manusia untuk datang berjalan bersama dan bekerja bersama dengannya Kasihnya adalah kasih kebapaan yang tidak membeda-bedakan dan tidak diskriminatif Bagi Allah bukan soal prestasi Lamanya bekerja, besarnya kontribusi Hidup saleh setia pada perintah-perintahnya atau hidup dalam dosa Tetapi yang utama adalah cinta hatinya Yang terus mendekati manusia dan menawarkan kerjasama Sambil menanti tanggapan manusia Santo Basilius mengartikan bahwa Perumpaman itu mengisahkan pertobatan orang beriman Ada yang bertobat dan menerima Kristus dan dibaptis di awal masa hidup mereka Ada yang di masa remaja, masa dewasa, masa tua dan bahkan ketika menjelang ajal Umumnya terdapat semangat kasih yang lebih besar Untuk bekerja sama dengan rahmat Allah ketika orang menerima rahmat Itu di masa dewasa ataupun di akhir masa hidup mereka Orang-orang ini menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk berjuang hidup Dan melayani Tuhan daripada mereka yang telah mengenal Kristus Dan dibaptis sejak masih bayi yang kadang suam-suam kuku Kurang berus semangat karena merasa tuh sudah lama mengikuti Kristus Karena itu pikirnya karci sorga sudah di tangan Marilah kita memeriksa diri kita Termasuk di kelompok manakah kita? Apakah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertobat Dan mengikuti Tuhan di masa tua, dewasa atau sejak masa kecil? Bagaimanakah sikap kita dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan Dengan senang hati atau dengan bersungut-sungut? Adakah kita turut bersyukur jika melihat ada sesama kita yang bertobat Dari dosa-dosa dan jalannya yang sesat? Adakah kita turut bersuka cita jika melihat mereka pun menerima rahmat keselamatan Yang juga telah kita terima? Sebab dapat terjadi kita pun bersikap seperti para pekerja yang telah bekerja sejak awal hari Dan menganggap bahwa Allah tidak adil Dengan memberikan rahmat keselamatan yang sama kepada mereka yang baru bekerja di akhir hari Apakah kita turut bersyukur atas kemurahan Tuhan itu Ataukah malah kita cenderung mengajukan protes Mencapnya tidak adil dan berkata Kalau begitu biarlah saya juga berdosa dulu dan baru kembali kepada Tuhan di akhir hidup saya Sebab Tuhan akan mengampuni pada akhirnya Sebab jika kita terus berkeras hidup dalam dosa Belum tentu kita dapat bertobat sebelum maut datang tanpa permisi Maka kemurahan Tuhan ini selayaknya tidak dijadikan alasan untuk menunda pertobatan kita Ataupun mengulur waktu untuk melakukan kehendaknya Sebaliknya kemurahan hati Tuhan mendorong kita untuk membelas kebaikannya Dengan melayani dia dengan lebih sungguh Kemurahan hatinya selayaknya mendorong kita Untuk juga menjadi murah hati kepada sesama Disamping mengingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa bertobat Sebab dengan meninggalkan segala dosa dan melakukan kebaikan Kita akan tetap berada di dalam rancangan Tuhan Yang jauh melampaui rancangan manusia Rancanganku bukanlah rancanganmu Rancangan keselamatan kekal itulah yang dikandaki Tuhan bagi manusia Marilah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus Untuk menjalani hidup ini dengan semangat kasih yang besar Dan tidak takut menghadapi kematian Sebab hidup kita adalah perwujudan kasih yang adalah Kristus Dan kematian kita adalah suatu keuntungan Seperti kata Rasul Paulus Sebab bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!